Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di segmen Santri Bertutur di Generasi Muda Nusantara. Sahabat Nusantara, kita akan berbicara mengenai Gus Muafiq. Tetapi yang akan kita bicarakan bukan tentang problem, bukan tentang masalah. Karena bagi kami, setiap manusia memiliki potensi untuk berbuat salah. Tetapi yang akan kita bahas adalah siapa sebenarnya Gus Muafiq ini? Figur yang digadang-gadang, bahkan yang ditakuti oleh banyak kalangan mengenai ceramahnya, mengenai fatwanya, mengenai sosoknya. Ini benar-benar menakutkan bagi sebagian kalangan. Ada hikmah yang berkata, Man ahabba syai'an kathuro zikruhu. Atau, Man ahabba syai'an aktharo zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan memperbanyak untuk menutur yang dicintainya itu. Hari ini Gus Muafiq sedang dibicarakan oleh banyak sekali kalangan. Dan tentu tidak menutup kemungkinan pula bahwa orang yang membicarakan itu ada yang pro, ada yang kontra. Mungkin yang kontra cintanya sedang delay untuk berbalik menjadi mencintai Gus Muafiq. Kita optimis itu. Bahwa manusia tidak pernah luput dari potensi kesalahan. Kita seruput kopinya dulu ya. Siapa sebenarnya Gus Muafiq ini? Inilah lima hal penting tentang kiai berambut gondrong. Santri bertutur. Sahabat, jika kamu para generasi milenial ingin mencari pendakwah Islam yang teduh, inspiratif dan kaya akan makna, namun juga santai, bahasa milenialnya adalah Wallace atau Slow. Ada banyak para dai atau pendakwah yang keren. Salah satunya adalah pendakwah kelahiran Lamongan yang kini tinggal di Yogyakarta. Kiai Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq. Jadi jika kalian ingin ngaji online via Youtube, tidak ada salahnya, justru malah sangat baik jika kamu ketik di kolom pencarian Youtube atau di search engine-nya adalah Gus Muafiq yang membahas persoalan mutakhir. Mengapa Gus Muafiq? Berikut beberapa alasan yang perlu menjadi pertimbangan sehingga kalian menjadi lebih mantap dalam menyimaknya. Pertama, Gus Muafiq adalah santri yang mumpuni. Gus Muafiq merupakan santri yang sudah lama mengenyam pendidikan pesantren, yaitu sebuah lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Pesantren. Beliau dulu mengenyam di pesantren Lerboyogdiri. sehingga tidak heran kalau pemahaman keagamaan beliau mumpuni dan khas. Khasnya adalah pemahaman Islam yang dianut mayoritas Muslim Indonesia. Muslim Indonesia merupakan Muslim yang menganut madhab empat, khususnya madhab Imam Shafi'i yang lebih dominan. Selain itu, Islam jebulan pesantren terbukti mampu kawin dengan tradisi, dengan budaya yang ada di Nusantara. Jadi soal khazanah keislaman dan Al-Quran, hadith, maupun kitab-kitab klasik, Gus Muafiq sangat jempolan. Mengenai polemik, kita tahulah Al-Insanu Mahallul Khotoiwan Nisyan manusia tempatnya salah dan lupa. Yang kedua adalah, beliau sangat paham sejarah, sangat fasih, dan sangat hafal. Gus Muafiq merupakan sosok yang sadar dan paham sejarah. Mengapa sejarah sangat penting? Karena dengan berpijak pada sejarah itulah, kita umat Islam membangun masa depan, membangun peradaban, dan membangun perabatan demi generasi selanjutnya. Dan beliau paham sejarah baik dari teori penciptaan alam semesta, siroh Nabawiyah, sejarah Islam pasca Nabi Muhammad s.a.w. bahkan mengenai sejarah geo ekonomi politik internasional. Beliau sangat fasih sekali. Sehingga dengan sejarah semacam itu, kita akan tahu anak cucu kita ini akan kita bawa kemana. Oh iya, satu lagi, hafalan beliau juga sangat kuat. Tidak hanya mengerti, tetapi memahami berbagai silsilah keilmuan, tokoh, maupun dinasti, beliau hafal di luar kepala. Kalau dalam istilah kepesantrenan, disebut dengan sistem sanat. Atau, kita sebagai santri berguru kepada kiai, kiai kita berguru pada kiai, kiai-kiai kita berguru kepada kiai. Nah ini dinamakan di dalam dunia akademisi, disebut dengan sistem genealogi. Kalau Nahdlatul Ulama' jelas ya, Nahdlatul Ulama' Bahasim Ash'ari berguru kepada Sheikh Khalil Bangkalan, begitu seterusnya hingga Rasulullah Muhammad s.a.w. Ketiga, Gus Muafiq adalah mantan aktivis. Sebelum beliau keliling dakwah seperti yang saat ini beliau lakukan, tidak hanya lokalitas Indonesia, melainkan sudah di luar negeri. Beliau telah mumpuni menjadi aktivis kampus. Gus Muafiq sangat aktif di lingkaran pergerakan mahasiswa Islam Indonesia atau PMII dan tentu beliau adalah mahasiswa kadernah tutul ulama. Pengembaraan intelektual khas beliau ini ditempuh dari kota pelajar di Yogyakarta sampai ke manca negara karena pernah menjadi sekretaris jenderal mahasiswa Islam se-Asia Tenggara. Nah salah satu keunggulan aktivis muslim adalah tahu konsep dan wacana Islam kontemporer. Tahu medan lapangan apa yang seharusnya seorang pendakwah lakukan. Dan tentu tahu peta politik serta bergelut dengan realitas. Sangat wajar sekali kalau beliau selain keliling Indonesia juga sering diundang ceramah ke luar negeri. Keempat Gus Muafik sangat humoris. Jadi jangan heran kalau kalian berlama-lama menyimak pengajian beliau entah online maupun offline kita tidak akan bosan bahkan ketagihan karena pembawaan beliau juga sangat kocak dan penuh dengan humor. Humor memang salah satu hal yang sangat urgent sekali di dalam menyampaikan suatu ceramah tertentu. Apalagi ya, apalagi kalau materi ceramahnya seperti Gus Muafik yang rata-rata tentang ilmu sejarah. Tetapi kalau yang menyampaikan Gus Muafik ini kita tidak akan merasa bahwa itu sesuatu yang bulat. Kita enak saja mendengarkannya. Hanya saja kalau kita disuruh untuk mengulas kembali tentang apa yang beliau sampaikan rasanya tidak akan mampu. Beliau sangat faham sampai ke nama dan tahun yang yang sangat sulit sekali bagi seseorang untuk menyampaikan tentang sejarah itu. Nah, ini tentang suka dan tidak. Karena dunia memang ada suka ada tidak. ada pro ada kontra itulah dunia. Tapi kalau kita mau fair berbicara 85% dari apa yang disampaikan Gus Muafik rata-rata suka 15%-nya adalah masyarakat *** Apa itu? Cari sendiri ya. terakhir yang kelima apa yang disampaikan Gus Muafik ini sangat mudah sekali dicerna. Bahasa yang beliau gunakan adalah bahasa para audiens. Jadi kalau kita di Jawa ya cara penyampaian beliau dengan bahasa Jawa. di Jawa pun ada Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur kalau di Jawa Tengah bahasa Jawa Semarangan bagaimana bahasa Rembang bagaimana bahasa Sarang bahasa Demak Kudus Tegal Kendal seterusnya ya. Tidak mungkin saya sebutkan satu-satu ya. Kalau Jawa Timur ya pakai rek pakai ya begitulah ya. Kalau saya mengatakan sesuatu ya. Contoh saja yang saya ingat tentang kata-kata Jancok itu ya Gus Muafik itu menggambarkan kalau Gus Reza pengasuh Pondok Pesan Al-Mahrusia Lirboyo Kediri Jancok itu dari kata Daksu tinggalkanlah keburukan. Kemudian versi Gus Muafik ini Jancok ini ternyata nama dari Teng Orang Belanda jadi kolonial Belanda itu ada Teng yang memang namanya ada Jancoknya nanti ya ini disini ada ini gambarnya ini adalah Teng zaman dulu dan ceramah Gus Muafik menjelaskan memang ada tulisan Jancok nah orang Jawa membacanya Jancok ini inilah gambarnya nah ketika Belanda datang maka ya itu orang-orang Jawa mengatakan Jancok-Jancok dan akhirnya menjadi sekarang tentang apakah memang betul begitu saya gak tahu ya jadi apa ya ya semacam itulah saya sulit menjelaskannya yang pasti Gus Muafik ini dalam dalam menyampaikan ceramah itu sangat mudah sekali dicerna anak kecil pun tentang sejarah sangat paham saya contohnya untuk menjelaskan Ronggolawe Wu Is Ronggolawe Brawijaya Sriwijaya Kerajaan Demak saya tidak paham meskipun saya semisal tahu tentang Wali Songo dan cara dakwahnya tapi beda orang beda penjelasan nah kita meyakini bahwa Wali Songo lah pembawa ajaran Islam di Nusantara ini dengan cara yang santun nanti ada ulasannya mengenai ini ya tentang Wali Songo ini Gus Muafik memang sangat enak sekali kalau kita dengar tentang sejarahnya jika di kampus beliau bicara dengan bahasa ilmiah kalau di desa biasa ya orang-orang awam seperti saya ini ya pakai bahasa saya seolah-olah begitu beliau bisa betul-betul cerita dengan nalar tradisi dan psikologi umum masyarakat jika dengan para pemuda beliau juga bisa santai dan tahu apa yang sedang hits sedang trending dan menjadi tantangan generasi muda hari ini mengenai sisi kebahasaan ini sahabat ya memang kalau di tradisi pesantren itu ada istilah makna gandul makna gandul itu semisal ada istilah kunduren ini kalau di Indonesia kan keterbelakangan kan gak bisa itu ya kan kalau di bahasa Indonesia kan kadangkala rusak maknanya kadangkala ya jadi Gus Muafik sendiri itu juga pernah ketika diwawancarai beliau memang dalam penggunaan bahasa Indonesia beliau kurang begitu fasih ya maklum saja karena beliau orang Jawa Timur yang besar di Yogyakarta kuliahnya juga bersama kawan-kawannya yang sesama komunitasnya dan itu suatu kewajaran mengenai rembes yang beliau tuturkan beberapa waktu yang lalu inilah jawabannya jadi rembes kalau kalau saya punya anak saya katakan bocah kok rembes ini itu bentuk kasih sayang dan inilah bahasa audiens itulah sekilas sosok Gus Muafik yang mungkin sedikit membantu kita untuk memantapkan bagi generasi milenial generasi muda Nusantara untuk memilih seorang da'i jika ingin mendengarkan pengajian online via youtube jangan sampai salah memilih pendakwah karena akibatnya kita bisa terprovokasi eh alih-alih mendapat ilmu ternyata dapatnya malah kebencian bahkan yang ekstrim saling mengkafirkan sesama islam ada gium seorang penyair mengatakan pekerjaan yang paling melelahkan adalah mengurus kebencian sampai jumpa di santri bertutur berikutnya mohon maaf jika terdapat kesalahan sekali lagi video ini hanya sekedar ingin membahas who is Gus Muafiq Gus Muafiq adalah it's just human being Wallahul Muafiq ila'akum mehtariq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sahabat Nusantara dukung terus channel generasi muda Nusantara dengan cara klik subscribe like and share terima kasih